Oke, teman-teman, kali ini kita bakal memainkan sebuah game Roblox Tapi, gue mau kasih sebuah tutorial Cara untuk nge-lock sebuah kamera ketika kalian lagi memainkan sebuah game Roblox Biar kalian itu tidak usah ya guys ya untuk menge-click teman-teman bagian kanan Soalnya kalau misalnya tidak kita lock atau kita kunci sebuah kameranya Itu mau gak mau tangannya kita yang sebelah kanan ini Itu harus di-click terus gitu loh cuy Ditahan, terus ya teman-teman, tapi itu ada cara lainnya guys Yang dimana biar kalian tidak usah begitu dengan cara yaitu mengunci sebuah kameranya Oke, sebagai contoh disini mungkin gue bakalan cobain satu game ini lah guys ya Sebagai contoh untuk terkasih sebuah tutorialnya Untuk meng-lock sebuah kamera Dan ini pun apapun untuk gamenya sudah pasti bakalan bisa ya guys ya Buset aja deh BX-nya ini lumayan gede banget ini Ntar deh, kayaknya ini bisa kurangin dulu deh Ajir Nah, udah ya guys ya Gue kira kagak hilang lagi suara backstownnya Wah itu gede banget aja backstownnya Nah, untuk cara ngelock atau untuk cara mengkunci trolem sebuah kamera ini contohnya Kalian kalau misalnya tidak mengkunci itu otomatis Kalau misalnya kalian mau geser-geser-geser nih Kalian mau lihat kanan, lihat kiri itu mau gak mau harus ditahan ini Set, nah Baru kita bakalan geser-geser gitu ya guys ya Kita tahan ini, kita tahan kanan set, nah Baru mau kegeser-geser kayak begini Itu kan terlalu kayak gimana guys ya Bikin pegel aja trolem-geser-geser Itu ada cara lainnya Sebelumnya itu kalian belum pernah melakukan otak-atik-otak-atik di setingan Ini otomatis masih off Dan otomatis gak bakalan bisa untuk mengunci sebuah kameranya ya Jadinya kalian pergi dulu di pengaturan Habis itu kalian tinggal nyalakan tolong-tlongnya Terus hanya shift, lock, sweet Kalian on kan, set Nah, kalau misalnya sudah kalian resume Dan sudah deh Habis itu di keyboardnya kalian Tinggal kalian pencet tolong-tlongnya itu yang shift Kalian pencet, set Nah, tuh, tuh, tuh Otomatis cursor itu bakal kekunci Dan ini pun lumayan enak banget tuh Kalau sebenarnya kita harus pencet ini Baru digerak-gerakkan ya guys Nah, kalau ini tuh kagak terlalu nih Set, set, set Tuh, iya anjir enak ya guys ya Jadinya tangannya kalian tidak pegel-pegel lagi Tinggal fokus ke dalam gamenya lah nih Weeey Terus nanti kalau misalnya kalian mau kasih kembali lagi Kalian bisa dengan cara pencet shift lagi Nah, otomatis nanti cursornya bakalan muncul Atau lebih tepatnya adalah Kameranya gak bakalan kekunci Nih Sebelum kan dia harus begini ya guys Harus kita tahan Ini harus kita tahan Set, ini kan tahan ya guys Saya bagian sini baru digerak-gerakkan Nah, itu kan terlalu ribet lah ya Nah, tapi kalian kalau misalnya Yang mengkunci sebuah kamera Itu enak But Tinggal kalian pencet shift aja Di keyboardnya kalian Set Otomatis nanti di tengahnya itu Bakalan ada sebuah buletan-buletan nih Kayak game-game FPS Jadinya lah guys ya nih Yang putih-putih itu loh Ternalaman di tengah-tengah kelihatan gak guys Tuh, 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 tuh Nah, itu putih-putih guys ya Nah, itu tadi yang gue masukin tuh Itu dia otomatis Berarti sudah kekunci Untuk sebuah kameranya Kalau misalnya mau kalian kasih hilang Bisa ternalaman kasih shift lagi Gini ya guys Shift, tuh nanti dia bakalan balik lagi Kesemula Nah, itu tuh loh-loh banget Untuk sebuah tutorial Yang dimana Kalian kalau misalnya Ingin mengkunci Sebuah kamera Di dalam game Roblox Dan ini pun Di game apapun itu cuy Entah itu game ini Game apapun itu Pokoknya semuanya bisa ya guys ya Kalian cobain sendiri Ini Sebagai contoh Gue bakal mau coba Di game Blade Ball Yang penting itu Kalian sudah mesetting Di bagian Steve Vlog tadi itu Kalian on-kan Kalau misalnya belum Otomatis yang kagak bisa ya cuy Semuanya game Jadi sudah bisa Semuanya cuy Sudah aktif Yang penting jangan lupa Untuk kalian On-kan terlebih dahulu Terus ya Untuk sebuah tutorial Cara untuk mengkunci Atau melok sebuah Kamera dalam game Roblox Oke Sampai di sini Lupa kalian Alhamdulillah Kalian subscribe Sobatnya Cati Kalau cekan Dalam bahagia Saya ada Masih-masih Badan semua Ya sebetulnya dari awal Hingga akhir Apalagi kalian menonton Ikal-masih support Dari kalian Gogo Aceh Terima kasih Badan semua Terserah mentar Gue sama-sama Yang penting Sobat-masihnya Bye Dadah Sub indo by broth3rmax